Al-Fatihah Muncul, mereka sudah terkondisikan dulu di seluruh dunia Satu, seluruh orang Yahudi Dua, setan-setan bangsa jih Tiga, seluruh ahli-ahli sihir Dukun-dukun Ahli-ahli magic, ilmu black magic Empat Seluruh Orang munafik Dari umat Nabi Muhammad S.A.W Akhirnya di hadis yang khusus, Nabi mengatakan Menjelang dajjal keluar Umatku nanti akan Di uji oleh Allah Dengan suatu ujian khusus Melalui ujian ini, umatku akan terbelah Menjadi dua Satu belahan, mu'min seluruhnya Orang yang masuk dalam pelan ini Pasti mu'min Dan perjalanan waktu menjadikan mereka semakin kental imannya Semakin menguat imannya Bagian yang ini ya Sementara bagian yang ini Mereka menjadi munafik Perjalanan waktu ke depan makin kental kemunafikannya Sehingga tidak tersisa lagi ada keimanan di dalam dada mereka Kalau yang ini Karena perjalanan waktu semakin mengental keimanannya Sehingga tidak ada lagi munafik dan kesipat-sipat nifat dalam dada mereka Kontras habis Kalau waktu itu sudah kalian temukan Maka saat itulah, hari itulah dajjal Lepas Atau besoknya Dajjal muncul Saya sudah sampaikan Seluruh negara Sudah diberi oleh Allah Ujian khusus Ujian spesial ini Ujian iman Dan manusia-manusia yang ada dalam masing-masing negara Mulai terbelah dua Mau sebutkan di mana saja negaranya Mau di Amerika, Eropa Mau di Rusia, Jerman, Belanda Mau di Bahkan di Timur Tengah, di Arab Saudi Mau di Syam Di mana-mana saja Kalau Indonesia Starnya saya lihat Sejak Al-Quran Surah Al-Na'idah Ayat 51 Dilecehkan Dihina di kepuluhan seribu Oleh Sejak itu Umat Islam di Indonesia Terbelah dua Dan makin lama Belahan ini semakin Kontras warnanya Kalau ini jelas Ini adalah Yang ini adalah Wajah mereka gelap Gelap, Qiblat Mereka adalah kekuasaan Jabatan dan kulus Di sini ada Kiai-Kiainya Ada ulama-ulamanya Ada partai-partainya Ada organisasi-organisasinya Di sini juga sama Ada Kiai-Kiainya Ada ulama-ulamanya Ada Ustadz-Ustadznya Ada partai-partainya Ada organisasi-organisasinya Ini munafik seluruhnya Ini mu'bin seluruhnya Tersinggung? Ada yang tersinggung? Saya kan tidak sebutkan nama apa Hanya sekiranya gitu saja Tapi sudah paham semua Karena zaman sekarang Semua orang-orang sudah cerdas Alhamdulillah Ibaratullah yang kami muliakan Jadi Ini kelompok yang keempat Yang akan menyembah dajjal Sudah terwujud di seluruh dunia Indonesia Malaysia Filipin Thailand Semuanya Saat ini sudah terwujud Umat ini terbelah dua Sekali lagi saya katakan Yang merasa tersinggung Yang merasa kena Berarti dia orangnya Ibarat kada apa? Kada itu bahasa Indonesia Kudis Ya Kalau tak singgung sakit Disinang kada Ya Ustadz Kami itu singgung Ustadz Tapi Tapi kami Insya Allah Kami datang ngaji kemari Bukan untuk mematamatai Ustadz Tapi Kami betul-betul Ingin mencari Dimana Letak penyakit diri kami Kami ingin Berubah Ustadz Bagus Tapi kalau orang munafik Bukan begitu Mata-matain kerjanya Di mata sali idahnya Dimana tergelincir kata-katanya Nanti akan laporan Dia ngelapor Dapat hulus Dapat jabatan Ini orang munafik Kalau dia kerjanya disini begitu Maka dia munafiknya jelas Lain aduh Ustadz Alhamdulillah Kita lanjut pada pengajian kita Ibar Allah Yang kami muliakan Orang-orang munafik ini Ya Allah Jijiknya Allah Pada mereka Pak Jijiknya Apakah Bapak tahu Ibu tahu Seluruh orang munafik ini Allah umumkan Di dalam Al-Quranul Kerim Mereka akan masuk Neraka Jahannam Lebih duluan Daripada orang kafir Mereka akan lebih duluan Nyampe ke dasar neraka Jahannam Bukan orang kafir Pak Makanya Allah berfirman Innal munafiqina Fiddarkil asfal Minan nar Orang-orang munafik itu Ada di dasar neraka Jahannam Yang paling bawah Ini air Ini gelas Madu Ketika gelasnya kosong Madu diisi Madu yang paling pertama Saya isi adalah Madu Yaman Madu kedua yang saya isi adalah Madu Saudi Madu ketiga yang saya isi adalah Madu Indonesia Mana duluan diantara tiga madu ini Yang mengisi ruangan paling bawah Mana duluan Madu Yaman Kenapa Karena dialah yang paling pertama Dimasukkan ke Kedalam Allah berfirman Innalaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'ah Sesungguhnya Allah Akan mengumpulkan Memasukkan Orang-orang munafiq Dan orang-orang kafir Kedalam neraka jahannam itu Seluruhnya Duluan yang Allah sebutkan situ Bukan Innalaha jami'ul kafirina wal munafiqin Bukan begitu Tapi Innalaha jami'ul munafiqina wal kafirin Berarti munafiq duluan Pantesan Kalau begitu munafiq Di dasar yang paling bawah Berarti Betapa bencinya Allah Dengan orang munafiq Makanya dalam Al-Quran itu Allah hanya turunkan Nama-nama Status jinn dan manusia Di sisi Allah Tiga nama surat saja Satu surat Al-Mu'minun Dua surat Al-Kafirun Tiga surat Al-Munafiqin Gak ada itu dalam Al-Quran Namanya surat Al-Muslimun Coba cari Kalau ketemu dalam Al-Quran Ada surat surat Al-Muslimun Saya hajikan dia tahun ini InsyaAllah Saya janji Hitam di atas putih Gak ada Umat Islam ini Cuma terbagi dua Mu'min Munafiq Gak ada yang lain Apalagi di akhir zaman Menjelang dajjara keluar Mu'min Munafiq Mau tahu siapa orang mu'min Mau tahu siapa orang munafiq Gampang Rasulullah SAW mengatakan Orang munafiq itu Lihat Dalam masalah sholat Mereka paling ketahuan Satu Sholatnya Dalam Al-Quran Bila mereka bangun untuk sholat Pasti malas-malasan Orang munafiq itu Kalau mau sholat malas-malasan Jadi mohon Bapak Ibu Perhatikan-perhatikan Kajian kita ini Untuk diri Jangan sasarkan kajian Untuk orang lain Ketika saya sebutkan Urutan Orang munafiq Satu Dua Tiga Empat Lima Tolong yang saya sebutkan itu Nanti Kediri dikajikan Jangan sampai Nomor tiga Ada disanul Nomor sampai Dia nul Kita ngaji bukan untuk orang Tapi untuk Diri Oke Kita lihat dulu di sholat Apa sabda Rasulullah Rasulullah Apabila orang-orang Munafiq itu Mendirikan sholat Mereka pasti melakukannya Dalam keadaan Malas-malasan Kusalah Malas-malasan Azan orang Ah Azan Lihat capi Disuruh orang-orang sholat Oleh istrinya Diingatkan sholat Oleh suaminya Diingatkan sholat Oleh calon mertuanya Atau oleh mertuanya Kalaupun terpaksa Dia harus sholat Ida kamu Apa? Wailun lil musallim Alladhinahum an Sahun Sahun itu apa? Artinya Sahun itu Purak-purak lupa Sahun itu adalah Orang ini Menunjukkan Kelalayannya Sehingga Ada yang mengadu Kepada Rasulullah Ya Rasul Ada fulan sholatnya Udah dekat Waktu sholat berikutnya Baru dia sholat Berapa kali dia begitu Agak sering ya Rasulullah Maka Rasulullah berkata Fatilka sholatul munafiq Itulah dia sholatnya orang munafiq Itulah dia sholatnya orang munafiq Tanda dia malas Dia tunda-tunda sholatnya Iman Allah yang akan dimuliakan Makanya Masya Allah Nanti saya sebutkan obatnya Insya Allah Kemudian Nabi mengatakan Orang munafiq itu Paling berat Ketahuan betul Malasnya Dan nampak betul Munafiqnya Di dua waktu sholat Sholatul la'atamah Wa sholatul fajar Sholatul la'atamah Itu adalah sholat Insya' Dan sholat Subuh Dua sholat ini Rasul bersabda Kalau aku mulai meragui Keimanan seseorang Aku mudah mencari tanda Dia itu betul gak Berpenyakitan dadanya Dengan penyakit Betul gak hatinya rusak Betul gak dia munafiq Aku tandakan dia Di waktu isyak dan subuh Aku incang Aku lihat Bila tidak kutemukan Dia isyak berjamaah di masjid Subuh tidak kutemukan Berjamaah di masjid Maka benarlah persangkaanku Tentang dirinya Begitu Gampang bagi Rasulullah S.A.W Di sholat dulu dilihat lah Karena dalam Al-Quran Allah mengatakan Sholatnya orang munafiq itu Malas Apalagi Sholatnya itu Berjamaah di masjid Ke masjid Sehingga kontras Nabi mengatakan Kalau engkau menyaksikan Ada orang yang Rangkahnya banyak Menuju masjid Ayalah sholat Ke masjid Dia pergi pak Gak di rumah Dia sholat Ayalah sholat Walaupun dia bawa motor Dia berhentikan motor Di parkirkan di alaman masjid Dia berjamaah di masjid Ayalah sholat Walaupun dia ada meeting di kantor Dia katakan Maaf Ini meeting Kita stop dulu Kita berjamaah Kalau di kantornya itu Ada masjid kantor Maka mereka berjamaah di sana Jika tidak ada Dia akan cari tempat Dimana bisa berjamaah Ibarat Allah yang kami muliakan Ini ciri khas orang Mu'min Kalau ada orang Laki-laki Maksudnya ini Memperbanyak langkahnya Ke masjid Bersaksilah kalian Bahwa dia itu adalah Orang beri Iman Kalau orang munafrik Pak masuk masjid Bacandu ikan Dimasukkan kartung kuapi Dulu lah Dulu lah Dulu lah Dulu lah Bikulah Baju kumuah Sarawah kumuah Banyak betul alasannya Kumuah kenapa? Ambu baru saja nolah raga Eh Pak luah itu suci Peluh dan keringan itu adalah so Suci Kau kena tanah tadi ya Tanah itu juga so Suci Bahkan perintah Rasulullah Sucikanlah pakaian kalian Dengan tanah Tadi aduh Luku Tadi kau Jangan lukmu Sketik Terjatuh Di ronda Selama darah Darah itu juga Suci Para mujahid Sedang perang Masuk waktu sholat Berdarah darah Tetap mereka Ya Tetap mereka melaksanakan sholat Gak ada alasan itu Tapi orang munafrik Banyak betul Iku bajumu Kena ludah tadi Kena ludah Ludah juga suci Katakan saja Saya munafrik Sholatlah dulu Begitu Tapi mana anda Orang munafrik Mau ngomong begitu Gak ada orang munafrik Mau mengatakan Minta maaf ya Wahai mu'min Saya ini munafrik Kamu duluan dah Sejujurnya begitu Seharusnya dia pakai Ngomong begitu Nanti di ujung Nanti saya katakan Ciri khas orang munafrik Itu kata Abinu Abimuleka Salah satunya Orang munafrik Yakin dirinya Bukan munafrik Ikuloh masalahnya Orang munafrik Yakin dia Bukan munafrik Makanya Orang-orang yang sering Muncul di TV-TV Tapi kata-katanya Banyak nyakitin kita Mereka sangat yakin Mereka itu Mumin yang benar-benar Iman yang lurus Yakin betul mereka Sehingga Kalau kita tegur dia Muncul perangai munafrik Kedua Tersinggung dia langsung Ini ciri khas orang munafrik Tersinggung Kalau ada yang menegurnya Menasehatinya Meluruskannya Dia anggap kita Orang sirik Kepadanya Dia anggap kita Lagi buruk sangka Kepadanya Dan seterusnya Oke kita kembali Kepada sholat tadi Ibarat Allah Yang kami muliakan Lalu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Menyebutkan Apabila Kalian bisa Menjaga Ini untuk mengobati Mungkin bapak Mau bertanya Ibu Ustaz Kalau laki-laki ke masjid Wanita gimana Silahkan bu Yang penting On Time Tidak boleh In Time Tan buang sadamasa Matikan dulu kompor tuh Sholat lah dulu Awal waktu Tepat waktu Hayalasalah Hayalasalah Kita sudah Di atas sajadah Kita sholat Kalau mau sholatnya di rumah Enak bagi ibu-ibu Kalau ibu Mau ke masjid Nabi juga melarang Kau laki-laki Jangan dilarang Ibu-ibu Yang ingin berjamaah Di masjid Biarkan mereka Bapak Ibu Khusus yang Bapak Saya sudah Sampaikan tadi Pastikan Bahwa Bapak Tidak Mau menjadi Orang Munafik Apalagi Ini akhir Zaman Tak lama Lagi Dajjal Akan disembah Oleh banyak Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alhamdulillah Dan Salah satu Penyembah Dajjal Yang pasti adalah Munafik Tadi baru saya Sampaikan berapa Pengikut Dajjal Empat Baik Saya sempurnakan dulu Yang kelima Seluruh Para Pencandu Dan pencinta Dosa besar Dari umat Nabi Muhammad Dia tahu Zina Haram Dia tahu Berzina Ini hukumnya Dosa besar Tapi Dia Bergelumus Tumus Bersitungkus Lumus Bekubutun Puntun Dengan Cewek-ceweknya Dia tahu Ribah Haramnya Ribah Tapi Dia masih Pakak Bada Dia pakai Muka Bada Kalinga Pakak Bada Dan Dia tidak Peduli Dia terus Mengembangkan Investasinya Menambah lagi Asetnya Mengembangkan Usahanya Dengan Menambah lagi Suntikan Suntikan Dana Dari Lembaga-lembaga Keuangan Ribahwi Dan Dia tidak Peduli Mau dosa Mau apa Ini orang Dajjal Keluar Dia akan Menyembah Dajjal Dia tahu Menyakiti Orang tua Tidak Boleh Tapi Semacam Hobi Bagi pula Bagi dia Bisa buat Orang tua Nangis Setiap Sebentar Dia tahu Meninggalkan Salah Dosa Besar Dia Yakini Itu Tetapi Dia masih Merasa Alunado Panggilan Dia Tidak Baal Maka Orang-orang Yang Bergelimang Dengan Dosa Besar Dan Dia Hobi Melakukannya Maka Dajjal Keluar Dia akan Menjadi Penyembah Dajjal Yang Keenam Yang Menjadi Penyembah Dajjal Kau Wanita Kan Kami Kira-kira Ustaz Semoga Bukan Ibu Yang Di Masjid Ini Sekarang Yang Ke Tujuh Yang Menjadi Penyembah Dajjal Dari Umat Nabi Muhammad Orang-orang Yang Hobi Memponis Orang Lain Kafir Di Luar Kelompoknya Ini Yang Pina Akidah Khawarij Dan Mereka Kata Nabi Ciri khasnya Mudah-mudah Ibadahnya Hebat-hebat Kiamulilnya Lama Zikirnya Panjang Hafiz-hafiz Quran Hebat Kuasa-kuasa Sunatnya Sedekah Mereka Ringan Tapi Mereka Cepat Murta Kenapa Mereka Menghukum Orang-orang Yang Tidak Sepaham Dengan Mereka Orang-orang Di luar Kelompok Mereka Adalah Kafir Maka Ini kaum Yang punya Akidah Khawarij Di Indonesia Ada Itu Di Indonesia Ini Ada Untuk Tingkat Dunia ISIS Salah Satu Di antaranya Untuk Indonesia Ada NII Ini Masih punya Keyakinan Macam Itu Gerakan Yang bergerak Di bawah Tanah Yang mengatakan Orang-orang Di luar Kelompoknya Adalah Kafir Walaupun Dia sudah Bersyahadat Dia harus Ulang balik Syahadatnya Dia harus Nyatakan Bahwa Pemerintah Yang adalah Tauhud Bahwa Yang adalah Kafir Segala Macamnya Begitu Cepatnya Dia menghafir-kafirkan Orang lain NII LDII Termasuk Syiah Karena Syiah Juga Menghafirkan Seluruh Orang Di luarnya Baik Ibar Allah Tolong Dihentik Dibaca Buku Aliran-aliran Sesat Di Indonesia Oleh Hartono Ahmad Jais Baik Ibar Allah Kami Mulihakan Yang Kedelapan Sekte Sekte Sesat Yang Menyimpan Mengatasnamakan Islam Tapi Dia punya Akidah Yang lain Dia punya Rukun Iman Yang lain Dia punya Rukun Islam Yang beda Dia punya Qiblat Yang beda Dia punya Syahadat Yang beda Siapapun Kelompoknya Secara Akidah Dia melakukan Bida'ah Akadiyah Maka Dajjal Keluar Dia akan Menjadi Penyembah Dajjal Kita kembali Kepada Topik Kita Wahai Maha Allah Yang Kami Mulihakan Inilah Dia Pada Penyembah Dajjal Dan Ini Terbentuk Terlebih Dahulu Yang Keberapa Lagi Yang Ke Sembilan Yang Ke Nomor Berapa Tadi Yang Mencintai Dosa-dosa Besar Nomor Berapa Mereka Mereka Ini Akan Menjadi Penyembah Dajjal Dan Ini LGBT Selur Kota Dunia Sudah Mulai Terkondisikan Pak Indonesia Gigih Sekarang Memperjuangkan Agar LGBT Ini Mendapat Payu Bukum Alhamdulillah Masih Ada Di DPR RI Orang Orang Beriman Memperjuangkan Untuk Tidak Tembus Terkondisikan